ini keki anggrek bulannya sudah mulai tumbuh akarnya akarnya disini sudah ada juga seperti bisu dan disini ada juga keki anggrek bulan ini akan dapat dipisahkan dari induknya apabila akarnya sudah cukup banyak walaupun ukuran daunnya untuk keki ini sudah cukup besar namun apabila akarnya belum banyak keki ini belum bisa dipisahkan dari induknya ini untuk tanaman induknya ada di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua ketemu lagi dengan saya Giamma Orcit di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara agar keki anggrek bulan segera tumbuh akar yang cukup banyak sehingga kekinya segera dapat dipisahkan dari induknya seperti contoh keki dari anggrek bulan ini akarnya sudah cukup banyak ini sudah kemana-mana dengan daunnya sudah ada empat helai daun ini ada tulisannya kuning lidah merah berarti ini artinya anggrek bulannya nanti bunganya berwarna kuning dengan lidah merah ini sudah ada empat daun dan ukuran daunnya pun sudah cukup besar seukuran jari saya dan untuk akarnya juga sudah cukup banyak sudah cukup panjang sehingga sudah siap untuk dipisahkan dari tanaman induknya untuk mendapatkan keki anggrek bulan yang memiliki akar yang banyak seperti ini dan siap dipisahkan dari induknya seperti ini saya akan berbagi tips cara untuk mempercepat pertumbuhan akar dari keki ini seperti saya contohkan untuk keki anggrek bulan yang masih sedikit akarnya ini untuk keki anggrek bulan yang daunnya sudah empat juga sebenarnya sama seperti keki anggrek bulan yang tadi namun untuk anggrek bulan ini akarnya yang terlihat baru ini ini untuk sisa bunganya ini bisa kita bersihkan bisa kita tarik seperti ini ini sisa bunganya sudah kering ini masih ada yang menempel pada batang atau tangkai anggrek bulan induk ini untuk anggrek bulan induknya ada di bawah ini tangkainya cukup panjang dan pada bagian atas terdapat keki anggrek bulan yang belum bisa dipisahkan karena akarnya masih sedikit ini baru kira-kira 2 cm ya sahabat nah untuk dapat dipisahkan tentu saja akarnya harus banyak seperti keki anggrek bulan yang tadi nah caranya pun cukup mudah untuk membuat keki anggrek bulan ini segera tumbuh akar untuk merangsang pertumbuhan akar saya biasa menggunakan bahan-bahan yang memang sudah biasa juga digunakan untuk merawat anggrek yaitu bisa menggunakan hiat pengatur tumbuh bisa merek apapun dengan dosis 1 ml per liter setiap seminggu 2 kali dan juga pemberian vitamin B1 dengan dosis 1 ml per liter juga diberikan seminggu 2 kali untuk kali ini saya akan menggunakan hiat pengatur tumbuh terlebih dahulu karena wadah ini ukurannya 2 liter saya akan menggunakan 2 ml atau 2 per 5 dari sendok ini ini saya siapkan 2 per 5 yait pengatur tumbuh saya campurkan ke dalam air di dalam botol kemudian kita aduk menggunakan tutupnya secara merata dan kita siramkan atau kita spraykan pada keki anggrek bulan ini aku aja ya bu yang siang kita pompa terlebih dahulu secara merata kemudian kita spraykan ke seluruh bagian anggrek baik pada anggrek induk disemprotkan secara merata dan kekinya pada akarnya kita semprotkan secara merata sampai basah seperti ini seminggu 2 kali ya sahabat semua termasuk pada anggrek induknya kita semprotkan semuanya kemudian pada bagian kekinya secara menyeluruh ini jagoan saya yang sedang membantu menyemprot anggrek ini menggunakan yat pengatur tumbuh sudah cukup mas karena ukuran keki ini sudah cukup besar keki ini sudah siap untuk kita pisahkan dari anggrek induknya sehingga saya kali ini juga akan mempraktekan untuk menanam keki anggrek bulan ini yang sudah cukup besar ini ke dalam pot yang sudah saya siapkan kali ini saya akan menggunakan pot plastik dengan media dari arang kemudian cara pertama saya akan memotong tangke bunga anggrek bulan ini saya pisahkan kita potong pada bagian sini bagian situ kita potong secara perlahan nah sudah terpotong ya sahabat dengan sekali potong sudah siap kita tanam pada media yang telah saya siapkan ini yang kita gunakan adalah pot plastik kemudian medianya adalah arang prinsipnya pada waktu kita menanam anggrek adalah anggrek kita tanam secara nangkring jangan sampai posisinya tenggelam jadi ini akar-akarnya tetap kelihatan dari atas ya sahabat semua kita taruh seperti itu ini posisinya sudah cukup baik tinggal kita masukkan arang ini ke samping kanan kiri anggrek seperti ini ibu ibu juga bilang kalau aku juga bantuin ini ada mas tama yang bantuin ibu menanam anggrek ini kita lihat ini kita masukkan media arangnya kemudian ini untuk akarnya bisa tetap kita taruh di atas kita taruh seperti ini dan karena anggrek ini tadi sudah kita spray dengan zat pengatur tumbuh maka anggrek ini sudah siap tumbuh dengan baik di media yang barunya karena saat ini sudah mulai musim penghujan dan saya meletakkan anggrek ini di bawah paranet dia terkena hujan juga sehingga kali ini saya tidak menaruh mos pada anggrek ini karena intensitas hujan disini saat ini sudah mulai tiap hari sehingga tidak perlu ditambah dengan mos yang berguna untuk menyimpan air kita taruh saja arang yang bersifat poros air sehingga apabila hujan air akan langsung habis dan tidak menggenang pada pot ini nah sahabat semua semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi sahabat semua dalam menanam anggrek bulan hasil dari keki sehingga anggrek bulannya dapat tumbuh dengan subur sehat dan segera berbunga semoga informasi ini bermanfaat da assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.